petugas masih evakuasi reta api Argo Sumeru yang anjol dan tertabak di Sentolo proses evakuasi dampak kecelakaan melibatkan KA Argo Bilis dengan KA Argo Sumeru di jalur real ruas 520 plus 4 petak wilayah Kalurahan Sukoreno Kabupaten Kulonprogo ini masih berlangsung teman-teman hingga pagi ini imbasnya sejumlah jadwal keberangkatan kereta di Rekanyasa di jalur Semarang berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul siang dini hari ini sejumlah keren dan pekerja masih berupaya menge-evakuasi berpong kereta yang rinsak imbas kecelakaan tersebut teman-teman oleh rollingstock dan petugas lapang yang lainnya ataupun evakuasi fokus pada dua rangkaian kereta api Argo Sumeru yang saat ini masih anjolok sedangkan untuk evakuasi kereta api Argo Wilis telah rampung jejak malam tadi teman-teman oleh petugas rollingstock yang malam tadi kondisi kereta api Argo Wilis sendiri sudah berada di jalurnya tetapi belum bisa meninggalkan lokasi karena jalurnya kereta masih terganjar untuk proses evakuasi kereta api Argo Sumeru informasi humas dari daub 6 Yogyakarta menyampaikan rispian Toro mengatakan evakuasi dilakukan dengan mengangkat kereta ke jalur kereta api menggunakan alat berat keren hingga menggunakan memperbaiki jalur agar kereta dapat ditarik kembali di jalur kereta api yang sehingga kalah karena proses evakuasi masih berlangsung maka keberangkatan awal di daub 6 sementara ini harus tertunda teman-teman karena tidak ada evakuasi tidak ada jalur yang bisa dilintasi dengan kereta tersebut untuk jumlah kereta api keberangkatan awal daub 6 dilakukan rekayasa memutar jalur atau batal sebagian yang perjalannya diantaranya Argo Dwi Pangga Taksaka Senja Utama Solo Senja Utama Yogyakarta Ludaya Sancaka Pengawan Manahan Gajah Wong Jakat Tinggir dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.